Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan dong untuk dua orang ini dong. Yang belum follow sosmednya silahkan di follow sosmednya Bang Fahri. Banyak dapet hiburan-hiburan segar gitu ya. Yang mau stress silahkan follow saya. Bang Fahri sadar itu ya? Emang sengaja bikin orang stress? Ini dokter yang bicara dokter ini. Sebentar Bang, sini Bang. Jadi anda sadar kalau anda tuh bikin orang stress? Brai, 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 bentar dulu. Brai, brai, brai. Bentar. Biar agak dramatik gue kasih back sound. Wih. Rasai. Iya, iya. Ceritanya ini lu lagi di film sinetron. Iya, iya. Oke udah ngobrol. Oke. Mana bunyinya? Ntar dulu. Iya lu ngomong dulu. Jadi Bang Fahri itu setiap mau nge-tweet, mikirin dulu. Ini kira-kira orang sakit hati gak? Kalau sakit, send. Sebenarnya stress tuh maksudnya, Tweetnya itu selalu harus dipikirkan mendalam. Jadi kalau orang tuh tidak terbiasa berpikir mendalam. Jadi stress. Oh. Tapi waktu kasus burat nasa rumput. Hahaha. Nasa rumput. Tidak tuh. Terus, terus, terus. Terus. Sikat bre. Biar beliau tuh lebih, biar beliau tuh lebih keluar apa adanya. Lo pura-pura gak ada. Iya. Bang Fahri. Iya. Kan semua netizen itu, Nana, sebentar ya nak. Silahkan, silahkan bang. Ini ada tambahannya. Bang Fahri. Napa-apa ntar honornya double. Waktu kasus burat nasa rumput. Terus kita sempet tweet war sebentar. Iya. Terus akhirnya saya yang menang kan. Iya. Keren. Iya, saya akui dia menang. Sikat bre. Dan sampai sekarang saya belum kasih hadiahnya. Oke. Karena saya yang menang, Netizen waktu itu banyak yang bilang, Loh, minta maaf dong. Kan dah ngebully saya. Mungkin ini salah yang tepat untuk minta maaf, Bang. Tanya dong, maafkan saya. Mau maafin gak? Gitu, tanya dulu dong. Di Twitter itu kalau minta maaf gak harus dikasih maaf. Yang penting dia minta maaf. Coba minta-minta. Saya minta maaf. Udah puas kan? Puas, puas. Loh, minta tapi belum tentu dikasih kan? Ada syaratnya loh Bang kalau mau dikasih Bang. Hah? Maksudnya Ratna Sarupaya disuruh pindah pasiennya. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Oke. Supaya Bang Fahri bisa di maafin. Bang Fahri gini dulu dong. Iya. Gak mau. Gak harus ditemenin, harus ditemenin. Kak Tompi harus ditemenin sama Mas Han. Lo enggak, kalau itu kan gak ada perselisihan diantara kita. Kenapa? Kami kan gak pernah berselisih. Gak pernah berselisih? Iya, kalau Bang Fahri kan emang kerjanya selisian mulu. Emang yang suka nyari gara-gara yang ini apa yang itu? Oh enggak, kalau saya kan ihdina syaratal mustaqin. Mentang-mentang. Kalau Bang Fahri itu prinsipnya gini. Orang sekarang ngomong apa? A, berarti gue harus B. Ya karena prinsip Bang Fahri beda itu baru kedengeran. Harus membiasakan diri melawan arus. Jadi dalam masyarakat komunal seperti kita, oposisi harus diperkuat. Dan saya mewakili suara oposisi. Dan penting perlu ada, dalam demokrasi harus ada oposisi. Tapi ingat jangan buffer ya. Jangan buffer. Jadi itu Pak Gures bisa ditanya, itulah hikmahnya diciptakan iblis. Maksudnya? Maksudnya? Saudara-saudara. Saudara-saudara. Saya ingin supaya Tompi mulai menghargai iblis juga. Saya hargai, Pak. Bapak saya hargai. Itu penting itu ya? Ya, ya. Memahami bahwa kontradiksi dalam hidup itu harus dihargai. Ya. Saya setuju, Pak. Oposisi harus dihargai. Suara yang berbeda harus dihargai. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bang Fahri. Tepuk tangan buat Bang Fahri. Mas Sanif, komentar begini dong. Kalau tadi bicara soal iblis, apa dari perspektif? Perspektif apa? Perspektif santri. Santri kan dari PKB ini. Kalau saya mau enteng-enteng aja. Yang penting gini, kalau kita berteman itu, tadi saya ngobrol-ngobrol juga sama Mas Tompi. Berteman itu satu, kita pasti ngeledekin bisa. Manggil apa aja, dipanggil apa aja, kagak marah. Kalau misalnya ada salah satu yang melakukan kesalahan, kita dengan mudah memaafkan. Nah ini justru yang jadi PR kita nih. Di kita ini bercanda, kagak bisa. Meledek, kagak bisa. Iya kan? Betul gak? Betul. Betul tuh. Bercanda, diriputin, laporin polisi. Meledek, diriputin, laporin polisi. Betul. Baperan betul kita ini. Nah, malam ini kita harus stop baper. Setuju? Yes. Thank you. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Thank you banget. Mas Hanif, Bang Fahri, thank you banget untuk mau datang ke narasi play festival. Jadi, tadi kita bicara soal melawan baper dengan humor, dan tadi udah dicontohin salah satu cara untuk kita mencairkan suasana lewat jog-jog garing. Ada satu konten baru lagi nih, kakak-kakak. Iya kan? Kita ada konten baru yang akan segera meluncur ke narasi.tv. Kontennya adu garing kayak tadi. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Garing Girang. Garing Girang. Kenalin diri dulu dong ke temen-temen dede-dede. Halo semuanya. Agak majuan kakak. Yang pernah lihat TB, boleh angkat tangan gak? Kenapa keru semua? Gue Dewika. Ini. Saya Pipu. Dan itu. TB. Halo semua. Kami dari Garing Girang. Garing Girang. Ada yang pernah nonton gak Garing Girang di Youtube? Ada yang pernah nonton gak Garing Girang? Gak pernah? Bagus. Yang tadi sebenarnya jadinya lucu Girang sih. Gak Garing itu. Oh lucu ya? Kalau Garing Girang itu beneran harus Garing? Iya. Oke dan peraturannya adalah gak boleh ketawa? Gak boleh. Oke jadi gimana? Ada yang pernah main gak? Ada yang mau ikutan main gak? Eh ada yang mau. Siapa tuh? Yang nyawet mau. Yang mana tuh? Lu abis teriak nunduk lu. Kayak abis ngatain orang tutup akun. Ya. Kalau gak di Instagram komen jahat. Tapi di lock akunnya tau ya. Gak boleh gitu aja naik sini lu. Yang lain terserah masuk aja. Sini aku di belakang HTB. Belum, belum. Oke. Disini. Peraturannya gimana nih? Eh iya. Nah ini lu sini nih tes tes tes. Lu kan tadi bilang mau main. Namanya siapa namanya? Rivka. Hah? Rivka. Rivka. Ayo Rivka coba tes tes. Misalnya lu ada joke apa yuk. Contoh nih contoh contoh ya contoh. Eh gak boleh tawa dulu dong. Masa udah langsung kalah. Coba ya. Siapa nama Avenger narasi yang kalau ditembakin gak mati-mati? Eh jangan tawa dulu. Udah kalah. Gak boleh ketawa ya. Avengers yang gak kena. Hah? Avengers yang gak kena. Avengers yang gak kena. Wow dia lebih garing dari saya. Wow. Jawabannya. Tompi anti peluru. Wow. Santai dong kan namanya garing. Garing. Ngerti aturannya gak sini? Ini kalau lucu namanya lucu girang. Ayo balikan, balikan. Balikan, balikin. Penyanyi yang jago mencolong. Hah? Menyolong-menyolong masih. Penyanyi yang jago nyolong. Penyanyi yang jago nyolong. Gak tau. Freddy mencuri. Waduh. Waduh. Pip. Sikat pip. Jadi nanti kalau konten kita udah keluar kira-kira gini nih. Kira-kira. 7 menit, 8 menit. Hmm gitu. Hmm gitu. Menahan marah, menahan emosi. Gini aja. 8 menit ya. Siap ya. Binatang apa yang cocok buat menenangin orang yang lagi nangis. Gak tau. Ontah. Ontah yang tayang-tayang-tayang. Gak boleh ketawa. Dia ketawa. Berarti katap tangan lu doang buat Rifka dong. Mbak Najwa lawan mbak. TB dulu. TB dulu, TB katanya. Rifka ngapain. TB contohin. Danau apa yang gak tau apa-apa. I don't know. Gak boleh ketawa. Ketawa kawah. Tahan. Avenger narasi yang gak pernah bener. Avenger narasi yang gak pernah bener. Avenger narasi yang gak pernah bener. Salah sehat. Salah sehat. Avenger narasi yang gak pernah bener. Avenger narasi yang gak pernah bener. Avenger narasi yang gak pernah bener. Eh gue. Apa? Tapi kita gak ganti ya sih. Oke. Oke. Kakak Glenn penutup. Coba gue tes. Malu-maluin. Ah. Penyanyi siapa yang masuk rekor nasional? Perasaan gue gak eh. Gak tau. Freddy Masukmuri. Terima kasih untuk tidak ketawa. Masih tepuk tangan dong. Garing Girang. Boleh ke depan gak? Jadi teman-teman itu tadi rangkuman konten di Narasi.TV ada konten baru yang akan segera meluncur seharian Garing Girang. dan ada satu lagi yang masih jadi kejutan. Mudah-mudahan bisa kita umumin segera. Tapi sesungguhnya bukan hanya teman-teman yang ada di atas. Di Narasi.TV kita ingin mengajak semua teman untuk jadi bagian dari content maker. Karenanya kita punya apa yang namanya komunitas mata kita. Sekarang itu komunitas mata kita itu sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Yang terdaftar database-nya sudah ada 100 ribu. Ada di semua provinsi dan juga ada di mancanegara. Salah satu yang kemudian yang dibikin adalah workshop tentang konten. Mereka bikin konten. Ada satu contoh konten yang mau kita tunjukin. Ini dibuat oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Kontennya diambil dengan cara yang sangat sederhana. Cuma mengambil cuplikan lewat handphone. Tapi kemudian kita berkolaborasi dengan dialog dini hari untuk jadi satu lagu yang menceritakan tentang rumah. Dan ini kita putar waktu itu menjelang Sumpah Pemuda. Tentang rumahku Di ujung bukit karang yang berbatu Beranda rumahku Tumbuh-tumbuhan liar tak tahu malu Tentang rumahku Berbagai macam musim telah ku renggu Jadi saksi bisu Cerita mimpi indah di masa lalu Yang terlahir Dari sebuah gerbang waktu Yang menjadi tembok kokoh Mengitari rumahku Adakah Yang lebih indah dari semua ini Rumahmu nyildam cerita Cinta yang megah Bermanis cahaya Di padang bintang Aku bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton